Kota Desolation Barat Di jalan yang dilapisi batu giok putih, ada gedung-gedung tinggi di kedua sisinya. Ada restoran, klub malam, kasino, bar, rumah bordil, dan fasilitas lainnya. Kota ini sangat makmur. Ada banyak ahli berseragam berdiri dengan ekspresi garang. Mereka memeriksa pejalan kaki yang lewat, seolah-olah untuk mencegah orang yang berniat buruk menimbulkan masalah. Jalan ini adalah jalan tanpa hukum yang terkenal di kota Desolation Barat. Itu adalah jalan yang ditempati oleh geng pelanggar hukum, dan markas besar geng pelanggar hukum berada di ujung jalan ini, di sebuah gedung bertingkat tinggi yang tingginya lebih dari 100 lantai. Tuan Muda, ini adalah markas besar geng pelanggar hukum. Orang yang berbicara adalah pria yang terluka, Husan. Dia memiliki ekspresi mengjilat di wajahnya dan tunduk seperti pesuruh saat dia berbicara dengan Siaping. Siaping melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia telah sampai di ujung jalan ini. Ada sebuah gedung tinggi di depannya, dan ada sebuah pelakat di pintunya dengan tulisan, geng pelanggar hukum, di atasnya. Ada banyak ahli tirani berdiri di sekitar gedung ini. Mereka semua setidaknya berada di alam prajurit bela diri. Mereka memancarkan aura gagah berani dan terlihat sangat ganas. Berhenti. Melihat Siaping dan Husan mendekat, seorang penjaga berteriak dengan marah, ini adalah markas besar geng pelanggar hukum. Orang yang tidak berwenang tidak boleh mendekat. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Suaranya seperti guntur, seperti harimau ganas dari wilayah barat, mengaum tanpa henti dan penuh dengan niat membunuh. Orang awam akan ketakutan jika mendengar suara seperti itu. Pak, Husan segera naik dan menggosok kedua tangannya dengan ekspresi mengjilat. Kami di sini untuk membeli informasi dari Lawless Gang. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membuat pengecualian. Buatlah pengecualian, pantatku. Siaping maju selangkah dan berteriak, Tuan muda ini ada di sini untuk membantu, tetapi Anda tidak bisa. Kalian antek, beraninya Anda menghalangi Tuan muda ini. Sambil memukul, dia mengeluarkan setumpuk barang dan melemparkannya ke penjaga. Apa? Mendengar ini, penjaga di sampingnya langsung marah. Sebenarnya ada seseorang yang berani terang-terangan menyerang penjaga di markas Lawless Gang. Orang ini sedang mendekati kematian. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, setumpuk uang kertas menghantam mereka. Dengan suara gemerincing, total 100 ribu koin federal jatuh ke tanah dan tersebar kemana-mana. Segera, para penjaga di dekatnya tercengang. Meskipun mereka telah melihat banyak uang, jarang ada seseorang yang dengan santainya mengambil 100 ribu koin federal dan melemparkannya ke seseorang. Ini, ini. Segera, kemarahan para penjaga di tempat kejadian hilang sama sekali. Lagipula, uang itu digunakan untuk menghancurkan orang, dan jumlahnya tidak sedikit, sehingga mereka tidak bisa marah sama sekali. Di saat yang sama, mereka juga tahu bahwa siaping bukanlah seseorang yang ingin menimbulkan masalah, jadi mereka tidak punya alasan untuk mengusirnya. Ada apa dengan semua kebisingan itu? Saat ini, seorang pria parubaya berpakaian hitam keluar. Ia berjalan dengan gaya berjalan yang megah dan aura yang luar biasa. Yang mengesankan, dia adalah seorang ahli di alam master bela diri, setidaknya di surga ketiga dari alam master bela diri. Dia datang ke pintu dan mengamati sekeliling dengan tatapan bermartabat. Di saat yang sama, dia melihat setumpuk uang kertas di tanah. Supervisor, pria ini ingin membeli informasi. Seorang penjaga segera melangkah maju dan melaporkan apa yang baru saja terjadi dengan rasa takut dan gentar, tidak berani menyembunyikan apapun. Itu karena pria parubaya ini adalah salah satu petinggi dari sekte ketidakberdayaan. Kekuatannya sangat mengerikan, dan satu katapun darinya bisa merenggut nyawanya. Beraninya dia mengatakan kebohongan yang kurang ajar seperti itu. Jadi ini tamu terhormat. Saya minta maaf karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Saya minta maaf karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Bawahan saya tidak tahu bagaimana menghargai bantuan dan telah menimbulkan masalah bagi Anda. Silakan masuk, silakan datang di dalam. Pria parubaya berpakaian hitam itu penuh senyuman. Seseorang yang dengan santainya bisa mengeluarkan 100 ribu koin federal untuk menghancurkan orang, jika orang tersebut bukan tamu terhormat, lalu apa? Bukankah alasan mengapa sekte ketidakberdayaan bisa berkembang dan semakin kuat karena dukungan dari begitu banyak orang kaya? Untuk tamu terhormat, mereka tidak berani mengabaikannya sama sekali. Siaping menganggup dan mengikuti pria parubaya berpakaian hitam ke ruang VIP gedung dan duduk. Adapun pria berwajah bekas luka, Husan, dia telah menyelesaikan misinya dan pergi. Di ruang VIP, beberapa wanita berpakaian terbuka segera muncul di sampingnya. Mereka datang untuk menyajikan Siaping dengan teh dan air. Tuan Muda, apa yang Anda inginkan dari sekte ketidakberdayaan? Pria parubaya berbaju hitam langsung ke intinya, sekte ketidakberdayaan adalah salah satu geng terbesar di kota Wilderness Barat. Mereka memiliki banyak bawahan di seluruh Western Wilderness dan reputasi yang baik. Selama uangnya cukup, apapun bisa dilakukan. Dia penuh percaya diri. Mendengar ini, Siaping segera berkata, saya ingin tahu sarang bandit pengejar angin. Apa? Ketika orang-orang di sebelahnya mendengar ini, mereka semua terkejut. Mereka tidak menyangka kalau anak di depan mereka ingin mengetahui lokasi sarang bandit pengejar angin. Semua orang terkejut. Sarang bandit pengejar angin. Mendengar hal ini, pria parubaya bermata hitam itu berkedip-kedip. Aku heran mengapa Tuan Muda ini ingin mengetahui lokasi sarang bandit pengejar angin. Bolehkah saya mengetahui alasannya? Sederhana sekali. Aku menerima misi di sekolah untuk membunuh bandit pengejar angin. Siaping berkata dengan lugas, Kali ini, saya datang ke Western Wilderness City untuk memenggal kepala mereka, membuat nama saya terkenal, dan menonjol. Orang-orang di sebelahnya mengernyitkan mulut. Alasan ini sangat sederhana. Memang benar, banyak siswa yang sangat naif, berpikir bahwa membunuh beberapa penjahat keji akan membuat mereka terkenal. Masalahnya adalah para penjahat keji yang telah melakukan kejahatan selama bertahun-tahun ini tidak mudah untuk dibunuh. Bahkan beberapa penjahat berpengalaman pun tewas di tangan para bandit tersebut. Jelas sekali, playboy yang belum berpengalaman ini ingin membuat masalah bagi mereka. Jelas sekali dia ingin mati. Pria parubaya berbaju hitam juga terdiam. Dia mencoba membujuknya, Tuan muda ini, dengan segala hormat, bandit pengejar angin ini telah kejam di kota hutan Belantara Barat selama lebih dari 10 tahun. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah mereka bunuh. Polisi federal telah mengejar mereka beberapa kali, tetapi mereka selalu lolos. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Dia samar-samar mengingatkan Xiaoping bahwa bandit pengejar angin tidak mudah untuk dihadapi. Tidak apa-apa. Xiaoping melambaikan tangannya dan berkata dengan acu-ta'acu, sejujurnya, aku secara khusus membawa Dewa Cemerlang bersamaku kali ini. Ia dilengkapi dengan semua jenis senjata berteknologi tinggi, dan kekuatannya tidak kalah dengan kapal perang manapun. Itu bahkan bisa membunuh ahli di alam master. Selama aku tahu di mana sarang bandit pengejar angin, aku akan segera pergi ke sana bersama Dewa Cemerlang. Pertama, aku akan membaptis mereka dengan ribuan misil, lalu aku akan menyapu mereka dengan beberapa bom neutron. Bom nuklir akan meratakan puluhan gunung, dan mereka akan mati tanpa seluruh tubuh. Jika mereka masih hidup setelah itu, aku akan membunuh mereka secara perlahan. Aku akan menyapu mereka dengan laser dan mengubah tubuh mereka menjadi sarang lebah. Aku tidak percaya bahwa bandit pengejar angin ini memiliki tiga kepala dan enam lengan. Apa-apaan. Mendengar kata-kata ini, orang-orang di sekitar tercengang dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Jika itu yang terjadi, tidak peduli seberapa kuat bandit pengejar angin, mereka akan terbunuh puluhan kali. 442. Masalahnya adalah harganya terlalu mahal. Seperti kata pepatah, sebuah meriam bernilai 10 ribu tael emas. Ribuan rudal meledak pada saat bersamaan. Berapa biayanya? Ratusan juta koin federal pasti dibutuhkan. Begitu meledak, uangnya akan hilang. Belum lagi energi untuk menyalakan pesawat luar angkasa, bom nuklir, energi laser, del. Begitu dimulai, uang akan mengalir keluar seperti air. Bahkan polisi federal tidak berani mengeluarkan uang seperti ini. Toh, departemennya masih punya anggaran. Jika biaya untuk menghadapi para bandit terlalu tinggi, mereka akan menyerah. Tuan muda, bukankah ini menghabiskan terlalu banyak uang? Pria parubaya berbaju hitam tidak bisa tidak bertanya. Siaping berkata dengan santai, bukan apa-apa. Ini adalah investasi awal untuk membuat namamu terkenal. Untuk menjadi terkenal dan menjadi tokoh berpengaruh di sekolah, uang ini hanyalah setetes air di ember. Sejujurnya, tidak ada yang lain di keluarga ku selain uang. Dia mengungkapkan penampilan seorang supernova orice. F. Chuck, sungguh orang kaya yang jahat. Wajah orang-orang di sebelahnya berubah menjadi hijau. Mereka sangat iri. Untuk puluhan ribu koin federal, mereka mempertaruhkan nyawa dan bahkan mungkin membayar mahal. Mereka melanggar hukum dan dicari oleh polisi federal. Namun, anak ini sama sekali tidak memperlakukan uang sebagai uang. Dia menghabiskannya seolah-olah dia sedang memercikkan air. Ratusan juta dolar federal dibuang begitu saja. Perbedaan antar manusia terlalu besar. Langit sungguh tidak adil. Pada saat ini, pria parubaya berbaju hitam akhirnya mengerti bahwa anak ini hanyalah keturunan dari keluarga kaya. Ia dilahirkan dengan sendok emas di mulutnya dan keluarganya tidak kekurangan uang sama sekali. Orang seperti ini datang ke Western Wilderness City untuk kembali ke sekolah di masa depan untuk pamer, bertingkah seperti tiran, dan menjemput gadis. Oleh karena itu, dia mengincar bandit pengejar angin untuk menakuti monyet tersebut. Baiklah. Memikirkan hal ini, pria parubaya berbaju hitam berkata dengan suara yang dalam, masalah ini sangat penting. Bagaimanapun, bandit pengejar angin juga merupakan kelompok bandit terkenal di kota hutan belantara barat. Jika kami ingin menyelidikinya, kami perlu membayar harga tertentu. Lagi pula, kita tidak bisa membantu atau menghadapi balas dendam dari bandit pengejar angin. Selain itu, penyelidikan akan memakan waktu. Jadi saya harap Anda bisa menunggu sebentar, Tuan Muda. Uangnya juga tidak sedikit. Dibutuhkan 100 juta koin federal. Dia sengaja menaikkan harga, berharap bisa menipu domba gemuk ini. 100 juta. Itu hanya jumlah kecil. Siaping sama sekali tidak peduli dengan harganya. Dia berteriak, katakan sejujurnya, berapa lama saya harus menunggu. Jika lebih dari sehari, lupakan saja. Lagi pula, saya akan bermain mahjong dengan beberapa teman tiga hari kemudian. Saya sangat sibuk. Jika kalian tidak dapat membantuku, aku akan pergi ke geng lain untuk meminta bantuan. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menemukan tikus talang bumi dan bandit pengejar angin yang memiliki beberapa ratus juta. Dia menunjukkan ketidaksabaran. Mulut orang-orang di samping bergerak-gerak. Putra hedonis ini datang ke kota desolasi barat untuk menimbulkan masalah bagi bandit pemburu angin, dan itu semudah bermain game. Dia benar-benar meremehkan bandit pemburu angin. Bagaimanapun, bandit Winchester dianggap sebagai bandit yang ganas. Berbicara dengan cara seperti itu sama sekali tidak memberi mereka muka. Jangan khawatir. Mendengar kata-kata menghina siaping karena tidak dapat membantu, mata pria parubaya berpakaian hitam itu menunjukkan sedikit rasa dingin. Namun, dia tetap mempertahankan ketenangannya dan berkata, kalau soal mencari informasi, di tempat seperti kota huang barat, jika saya tidak bisa mengklaim sebagai nomor satu, maka tidak ada yang berani mengklaim sebagai nomor dua. Satu hari sudah lebih dari cukup. Nada suaranya tegas. Itu bagus. Aku akan menunggumu selama sehari. Siaping berkata, saat ini saya tinggal di kamar presidensial di Starlight Hotel Kota Huang Barat. Jika ada berita, pergilah ke sana dan beri tahu saya. Setelah mengatakan ini, dia berdiri dan pergi. Dengan sangat cepat, dia meninggalkan markas geng imisurable gang. Mata pria parubaya berpakaian hitam itu berkedip-kedip. Melihat kepergian siaping, dia bertanya kepada salah satu bawahannya, apakah anak ini benar-benar seorang taipan? Bukankah dia melihat uang sebagai uang? Salah satu bawahannya segera berkata, dia benar-benar seorang taipan. Orang yang membawanya ke sini sekarang adalah tikus terkenal kota huang barat, Husan. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa pihak lain mengendarai kapal terbang pribadi, Radiant Tuhan. Meski hanya dalam waktu singkat, dia sudah menyelidiki beberapa informasi siaping. Dia benar-benar seorang taipan. Dia bahkan mengendarai kapal terbang pribadi, Dewa Cahaya. Dikatakan bahwa Dewa Cahaya semacam ini bernilai setidaknya 30 miliar koin federal. Bukan hanya itu. Bukankah mereka bilang kapal terbangnya dilengkapi dengan segala jenis senjata berteknologi tinggi? Saya rasa itu juga telah dimodifikasi dan dipersenjatai sepenuhnya. Nilainya setidaknya 50 miliar koin federal. Cek-cek. Dengan daya tembak seperti itu, meski dia idiot, dia masih bisa mengandalkan senjata ini untuk membunuh bandit dan pencuri besar. Ini adalah penindasan total. Sepertinya bandit pengejar angin kurang beruntung. Huff, dia hanya mengandalkan pengaruh ayahnya. Tanpa ayahnya, dia bukan apa-apa. Semua orang berdiskusi satu sama lain. Mereka semua iri dan iri pada siaping. Tapi pengawas. Mata salah satu bawahannya berkedip-kedip. Meskipun bandit pengejar angin adalah bandit yang melakukan segala jenis kejahatan dan membunuh orang seperti lalat, mereka selalu memberikan segala macam harta kepada kami setiap tahun. Kami mendapat banyak manfaat darinya. Dapat dikatakan bahwa rampasan bandit pengejar angin menyumbang lebih dari setengah keuntungan kami. Jika informasi tentang sarang bandit pengejar angin bocor, kita akan menderita kerugian besar meski kita tidak bisa membantu. Mereka diam-diam telah lama berkolusi dengan bandit pengejar angin. Faktanya, itu bukan hanya geng mereka. Geng-geng lain di kota Huang Barat juga berkolusi dengan bandit lain. Mereka memperoleh banyak keuntungan dengan merampok pedagang, pejalan kaki, dan lain sebagainya. Masalahnya adalah kita tidak bisa menolak. Jika kita menolak, anak itu bisa mencari bantuan dari geng lain. Bawahan lainnya mengepalkan tinjunya. Meskipun sarang bandit pengejar angin sangat rahasia, sulit untuk menjamin bahwa tidak ada geng lain yang mengetahuinya. Dengan imbalan sebesar itu, akan selalu ada celah. Lagi pula, geng-geng lain tidak bekerja sama dengan bandit pengejar angin. Mereka tidak dekat dengan mereka. Mereka benar-benar bisa mengkhianati kita. Dia juga menunjukkan risiko menolak kerja sama siaping. Memang benar, dengan imbalan sebesar itu, tidak ada seorang pun yang bisa tetap rasional. Bahkan jika kita tidak bisa membantunya, bukan berarti kita semua bersatu. Seseorang mungkin mengkhianati kita demi imbalannya. Anak itu tidak berguna dan tidak punya otak. Tapi dia memiliki dewa cahaya dan bisa membunuh Grandmaster. Dia adalah ancaman besar. Kita harus hati-hati dalam hal ini. Kalau tidak, bandit pengejar angin akan hancur. Banyak orang membicarakannya. Mereka semua gugup dan serius. Mereka tidak pernah mengira bahwa mereka akan terpojok karena hal yang sia-sia. Terkadang, kekuatan uang sangat menakutkan. Selama ada cukup uang, Grandmaster pun akan mati. Beberapa orang bahkan saling memandang dan mulai meragukan satu sama lain. Meskipun hubungan mereka tampaknya baik-baik saja sekarang, jika orang yang tidak berguna itu benar-benar menawarkan hadiah ratusan juta, tidak ada jaminan bahwa seseorang akan mengkhianati mereka. Lagi pula, dengan uang ratusan juta di tangan mereka, mereka dapat dengan mudah pergi ke kota lain yang aman untuk tinggal, bekerja, menikah, dan mempunyai anak. 443 Tak lama kemudian, pria parubaya berpakaian hitam itu tiba di lantai atas gedung. Itu adalah longe besar dengan kaca setinggi langit-langit di semua sisinya. Itu memiliki bidang pandang yang luas, memungkinkan seseorang untuk melihat seluruh kota. Berdiri di sini memberikan perasaan menaklukkan segalanya. Saat ini, ada dua pria parubaya mengobrol sambil minum teh di ruang tunggu. Keduanya memancarkan aura yang menakutkan. Mereka memiliki sifat orang-orang yang ambisius, dan budidaya seni bela diri mereka telah mencapai lapisan keempat alam master bela diri. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan di Western Desolation City, mereka akan dianggap ahli. Mereka sedang mendiskusikan sesuatu, dan suasananya sangat harmonis. Seolah-olah mereka adalah teman lama. Asteris dong, dong, dong. Saat ini, seseorang mengetuk pintu ruang tunggu. Seorang pria parubaya berpakaian putih mengerutkan kening, seolah dia tidak mengharapkan seseorang mengganggu mereka saat ini. Namun, setelah berpikir sejenak, dia berkata, masuk. Iya, pemimpin geng. Ketika pria parubaya berpakaian hitam mendengar kata-kata tersebut, dia segera membuka pintu dan masuk. Pria parubaya berpakaian putih ini adalah pemimpin geng-geng pelanggar hukum, Salander, orang ambisius yang menguasai seluruh geng pelanggar hukum. Begitu dia memasuki ruang tunggu, dia melihat seorang pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya duduk di samping pemimpin geng. Pupil matanya mengecil, dan dia berkata, pemimpin geng, aku tidak menyangka kamu masih akan menjamu tamu. Maaf mengganggumu. Tidak apa-apa, kamu datang pada waktu yang tepat. Aku juga punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Salander melambaikan tangannya dan berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah bos dari bandit Winchester, Kougao. Dia juga merupakan mitra penting dari geng pelanggar hukum. Kali ini, dia datang sendiri. Dia berharap bisa bekerja sama dengan kita dalam masalah besar. Bos dari bandit Winchester, Kougao, tersenyum tipis. Pemimpin geng Salander terlalu sopan. Ini hanya masalah saling menguntungkan. Bagaimana cara menulis kata, manusia, itu adalah dua orang yang saling mendukung, saling membantu, bekerja sama, dan maju bersama. Bagaimana bisa satu orang berdiri di dunia ini? Semakin banyak teman yang kita miliki, semakin mudah kita berjalan di dunia ini. Seperti kata pepatah, tujuan yang adil mendapat banyak dukungan, dan tujuan yang tidak adil hanya mendapat sedikit dukungan. Hanya dengan bekerja sama satu sama lain kita dapat mencari nafkah di dunia ini dan menikmati kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan pangkat. Dia memancarkan aura keilmuan, seperti ahli strategi dengan mutiara kebijaksanaan di tangannya. Salander tertawa terbahak-bahak, seperti yang diharapkan dari bos para Winchester. Kamu memang bijak dan filosofis. Pantas saja kamu masih hidup dan bersemangat meski diburu oleh polisi federal. Chen kecil, biarku beritahu. Kali ini, bandit tua itu datang mencari kita untuk menjual barang curian. Dia baru-baru ini merampok karavan dan mendapatkan banyak pil dan obat-obatan roh, termasuk sejumlah besar pil roh kayu. Saya pikir Anda tahu betul betapa efektifnya pil roh kayu ini. Bahkan Master Bella diri pun membutuhkannya untuk mengolahnya. Ini adalah produk terlaris. Begitu diluncurkan, akan langsung terjual abis. Ini adalah transaksi senilai 5 miliar koin federal. Ini bukan masalah kecil. Saya harap Anda dapat segera membuka saluran penjualan di kota huang barat dan mendapatkan banyak uang. Dia bersemangat dan suasana hatinya sangat baik. Bagaimanapun, ini adalah kesepakatan senilai 5 miliar koin federal, sebuah kesepakatan besar yang jarang terjadi. Setelah masalah ini selesai, dia tidak tahu berapa banyak uang yang akan dia hasilkan. Bahkan jika dia pergi mengunjungi pelacur, dia akan mampu melakukannya sampai akhir zaman. Kesepakatan senilai 5 miliar koin federal. Mendengar hal tersebut, pria parubaya berpakaian hitam itu juga sangat terkejut. Bahkan bagi geng pelanggar hukum, ini bukanlah kesepakatan yang bisa diremehkan. Setelah berhasil, seluruh geng akan mendapat manfaat darinya. Bos, sebenarnya, ada sesuatu yang ingin aku laporkan kali ini. Ini sangat penting. Salander mengerutkan kening. Ada apa? Bicaralah. Dia secara naluriah merasa bahwa masalah ini sangat merepotkan. Kalau tidak, bawahannya tidak akan sengaja datang mengganggunya saat dia menerima tamu penting. Seperti ini. Baru saja, seorang tamu merepotkan datang ke kota huang barat. Pria parubaya berpakaian hitam menangkupkan tangannya dan menjelaskan semua yang baru saja terjadi secara detail, tidak takut pada bos Winchester, Kou Gao. Namun, setelah mendengar kata-kata pria parubaya berpakaian hitam, ekspresi Kou Gao menjadi semakin jelek. Tanpa menunggu pria parubaya berpakaian hitam itu selesai berbicara, dia membanting telapak tangannya ke meja kayu di depannya. Kekuatan tirani meledak, langsung menghancurkan meja menjadi beberapa bagian. Beraninya kamu. Beraninya kamu. Kou Gao meraung, tidak mampu menahan amarahnya. Anak nakal yang bahkan belum menumbuhkan rambutnya, berani meniru orang lain dan mencoba membunuhku, Kou Gao. Dia bahkan ingin membunuh kita untuk membuat namanya terkenal. Siapa yang memberinya keberanian seperti itu? Apakah dia ingin mati? Dia sangat marah sampai hidungnya bengkok. Dia tidak ingin mendengar pria parubaya berpakaian hitam itu selesai. Tidak disangka dia, para Winchester, telah mengamuk di huang barat selama lebih dari 10 tahun, melakukan segala macam kejahatan dan membunuh orang seperti Sabit Rami. Dapat dikatakan bahwa reputasinya telah mencapai titik di mana anak-anak pun berhenti menangis. Tidak ada orang yang tidak takut padanya. Kebanyakan orang pasti sudah lama mengompol setelah mendengar nama Winchester, dan kaki mereka akan gemetar. Namun, seorang anak kaya yang entah dari mana datangnya telah datang ke kota huang barat, bertindak begitu arogan dan lalim, menyatakan bahwa dia ingin membunuh semua Winchester dan mengambil kepala Kou Gao untuk membuat namanya terkenal. Sejak kapan mereka, para Winchester, jatuh hingga digunakan sebagai batu loncatan oleh tuan muda keluarga kaya, menjadi karakter kecil baginya untuk membuat namanya terkenal. Jika dia bisa mentolerir ini, dia mungkin mati saja dan menjadi pengecut. Saudara Kou, tenanglah, tenanglah. Salida mau tidak mau membujuknya. Kou Gao memperlihatkan senyuman sinis sambil menatap Salida. Kak Salida, bocah nakal yang bahkan belum menumbuhkan rambutnya, ingin berdiri di atas kepalaku dan mengencingiku. Dia bahkan ingin membunuhku dan membuat namanya terkenal. Bolehkah aku bertanya bagaimana kamu ingin aku tenang? Katakan yang sebenarnya. Bagaimana jika kamu tidak dapat membantuku? Apakah Anda mencoba mengungkap sarang Winchester kami dan menjual keuntungan kami? Apakah kamu akan menyerahkan kepalaku untuk menjilat tuan muda keluarga kaya? Meskipun mereka baru saja melakukan suatu tindakan, bertindak seolah-olah mereka adalah saudara yang baik, semua orang tahu bahwa tidak ada orang baik di dunia bawah. Selama keuntungannya cukup, siapapun akan menjual yang lain. Dia tidak cukup bodoh untuk mempercayai sifat Salida. Kenyataannya, jika siaping hanyalah seorang tuan muda biasa, dia hanya akan memperlakukannya sebagai lelucon. Masalahnya adalah pihak lain memiliki senjata ampuh seperti Dewa Cahaya, yang setara dengan pasukan yang datang untuk mengepung dan membunuhnya. Ini sudah merupakan bahaya yang mengancam jiwa. Jika pihak lain menemukan sarangnya, kemungkinan besar mereka akan dikutuk, dan bahkan mungkin musnah seluruhnya. Inilah sebabnya dia sangat marah. Apa yang kamu bicarakan, yang disebut tuan muda keluarga kaya itu bukanlah apa-apa. Salida mencibir, kamu ingin aku menjual saudara-saudaraku hanya dengan harga 100 juta. Apakah menurutmu itu mungkin, kami telah bekerja sama selama lebih dari 10 tahun, dan ada transaksi bernilai miliaran koin federal setiap tahunnya. Sekarang tuan muda sombong itu ingin membunuhmu, itu sama saja dengan memotong sumber penghasilanku. Memotong sumber penghasilan seseorang sama saja dengan membunuh orang tuanya. Apa menurutmu aku bisa mentolerirnya? Mata Kougao bersinar dengan cahaya dingin, bagus sekali, dengan kata-katamu, aku akan segera mengumpulkan beberapa orang dan diam-diam melenyapkan tuan muda ini. Meskipun dia memiliki latar belakang yang kuat, bukanlah tempatnya untuk berperilaku kejam di kota Desolation Barat. Lagi pula, jika beberapa orang meninggal di sini, mustahil untuk menyelidikinya. 444 Di kamar presidensial di Starlight Hotel, Siaping sedang duduk di lantai dengan mata tertutup. Napasnya stabil dan dia mengedarkan seni abadi yang murni untuk dikembangkan. Hmm, mereka sudah ada di sini. Tiba-tiba, Siaping membuka matanya, menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan sekeliling dan segera merasakan ada tiga atau empat orang yang menyelinap di luar kamar presidensial. Orang-orang ini berjalan dengan cepat dan semuanya adalah ahli seniman bela diri surga ke-9. Ada sedikit bau darah di tubuh mereka. Jelas sekali, mereka semua adalah pembunuh. Sepertinya rencana untuk memperingatkan mereka telah berhasil. Siaping tersenyum. Sebelum dia datang ke kota Desolation Barat, dia telah membaca segala macam informasi dan mengetahui bahwa alasan mengapa bandit pengejar angin ini bisa tinggal di kota Desolation Barat untuk waktu yang lama adalah karena mereka memiliki mata-mata dan berkolusi dengan beberapa kekuatan di kota Desolation Barat. Oleh karena itu, mereka dapat bertahan dalam waktu yang lama dan menghindari pengepungan beberapa kali tanpa mengalami kematian. Bagaimanapun, mereka tetaplah manusia. Manusia membutuhkan makanan dan perlu berdagang. Jika tidak ada saluran untuk menukar makanan, mereka pasti sudah lama mati kelaparan dan menjadi mayat kering. Hampir mustahil untuk berburu di alam liar. Di tempat seperti Desolation Barat, tanahnya tandus dan sekitarnya berupa gurun yang luas. Tidak ada makanan, kecuali mereka makan pasir. Oleh karena itu, Siaping memutuskan bahwa bandit pengejar angin harus berkolusi dengan beberapa kekuatan di kota Desolation Barat. Meskipun dia tidak tahu kekuatan apa itu, dia tidak perlu mengetahuinya. Dia sengaja memamerkan kekayaan dan kekuasaannya di depan Wu Hei Gang. Hal ini akan membuat Wu Hei Gang merasa terancam dan ingin menyingkirkannya. Jelas sekali, rencana memancing ular keluar dari lubangnya telah berhasil. Bandit pengejar angin itu mengambil umpan dan mengirim beberapa orang untuk mencari masalah dengannya. Kemudian, dia bisa menggunakan bandit pengejar angin ini untuk menemukan sarang mereka dan membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Bangun gelombang-gelombang-gelombang. Saat ini, senjata berteknologi tinggi sepertinya telah membuat lubang kecil di dinding kamar presidensial. Dari lubang kecil itu dimasukkan tabung kaca. Segera, aura tidak berwarna dan tidak berbau terhembus masuk. Dalam beberapa tarikan napas, seluruh kamar presidenial suite dipenuhi aura ini. Apakah ini obat yang menyihir? Hidung Siaping bergerak-gerak. Dia segera menyadari bahwa aura ini adalah obat yang menyihir dan efeknya sangat kuat. Bahkan sedikit saja sudah cukup untuk menyihir seekor gajah. Bahkan jika dia adalah seorang master bela diri, dia tidak akan mampu menolak banyak obat yang menyihir itu. Para Winchester ini mungkin juga sangat takut dengan identitas Siaping dan tidak ingin membunuhnya di kamar presidensial. Mereka ingin menjatuhkannya terlebih dahulu, memindahkannya, dan kemudian menanganinya secara perlahan. Dengan cara ini, petunjuk yang tersisa akan lebih sedikit. Menarik. Hati Siaping tergerak dan dia segera mengedarkan mantra abadi yang murni. True Essence-nya yang seperti lava langsung memurnikan auranya, membakarnya dengan bersih, tidak mempengaruhi dirinya sedikitpun. Di bawah seni rahasia abadi yang murni, dia sudah memiliki fisik yang kebal terhadap semua racun. Obat yang menyihir tidak mampu membuatnya pingsan. Namun, demi menemukan sarang para bandit Winchester tersebut, dia langsung memutuskan untuk berpura-pura tidak sadarkan diri. Dengan bunyi celepuk, Siaping jatuh ke tanah, pura-pura tidak sadarkan diri. Berbunyi. Beberapa menit kemudian, pintu kamar presidensial dibuka, dan tiga atau empat sosok segera masuk. Ketika mereka melihat Siaping yang tidak sadarkan diri di lantai, mereka semua tertawa sampai gigi mereka tidak terlihat, dan sangat bersemangat. Haha, ini tuan muda yang ingin menghancurkan kami bandit Winchester dan menginjak kepala kami untuk membuat namanya terkenal. Mulutmu memang besar, tapi bukankah aku sudah menjatuhkanmu hanya dengan sedikit obat? Betapa bodohnya, salah satu bandit Winchester memandang Siaping dengan jijik, meremehkan bocah manja. Dia bahkan ingin meludahi Siaping. Meskipun dia idiot dan bocah manja, harus kuakui dia adalah ancaman besar. Bandit Winchester berambut panjang memasang ekspresi serius saat dia mengepalkan tinjunya. Bandit Winchester lainnya mau tidak mau mengangguk. Ya, untungnya kami mengetahui keberadaannya sebelumnya. Jika tidak, jika dia menghabiskan ratusan juta koin federal untuk mengetahui lokasi sarang kami, dan kemudian menggunakan dewa penerangan untuk membaptis kami dengan seribu rudal, kami pasti akan menjadi mati atau terluka, dan seluruh bandit Winchester akan hancur berantakan. Memikirkan hal ini, dia bergidik. Biarpun anak ini idiot dan bocah manja, dia tetaplah ancaman besar. Dewa pencerah hanyalah sebuah mesin pembunuh. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa ganas dan kuatnya mereka, mereka hanyalah bandit. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan senjata tentara federal, yang merupakan senjata mengerikan yang digunakan untuk melawan ras iblis. Bagi bandit seperti mereka, rasanya seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Sayangnya, mereka bertemu dengan orang pemarah yang sama sekali tidak memperlakukan uang sebagai uang. Memang benar, kita terlalu beruntung. Untungnya, anak ini bodoh. Mulutnya yang besar berteriak kemana-mana, seolah-olah dia takut orang lain tidak tahu dia ada di sini untuk berurusan dengan kita para bandit Winchester. Jika tidak seperti itu, bagaimana kita bisa menangkap si idiot ini? Hentikan omong kosongmu. Cepat tangkap anak ini dan bawa dia kembali ke sarang kita. Kita akan menanganinya perlahan-lahan. Aku ingin melihat latar belakang seperti apa yang dimiliki anak ini. Dia benar-benar berani membuat masalah bagi kita bandit Winchester. Iya, tangkap dia dan ayo pergi. Bandit Winchester saling melirik. Mereka tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Jika ditemukan oleh orang lain, usaha mereka akan sia-sia. Mereka segera mengangkat Siaping dengan tangan dan kaki yang cekat. Beberapa menit kemudian, mereka meninggalkan Starlight Hotel tanpa ada yang menyadarinya dan menaiki mobil yang melayang. Dengan gemuruh, mereka pergi dari kota Huang Barat. Setelah berkendara selama dua hingga tiga jam, mereka telah menempuh perjalanan ribuan kilometer, melewati pegunungan Tandus, dan akhirnya sampai di sebuah gunung batu terpencil yang tingginya ribuan meter. Mereka buru-buru masuk. Mereka melihat bahwa bagian tengah gunung batu telah dilubangi, memperlihatkan ruang yang sangat luas. Ada juga benteng di dalamnya, dengan banyak rumah batu dibangun. Karena dinding batunya terlalu tebal dan batunya unik, maka dapat mengisolasi semua jenis sinyal elektromagnetik. Tidak ada peralatan pelacak yang bisa digunakan di sini. Segera, mereka berkendara sepanjang jalan dan tiba di aula pertemuan benteng. Pada saat ini, para petinggi bandit Winchester sudah berkumpul di sini. Bos mereka, Kougao, juga ada di antara mereka. Tangan dan kaki Xiaoping diikat dengan rantai besar, seperti penjahat. Dengan rantai seperti itu, bahkan seorang master bela diri pun tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Oleh karena itu, mereka tidak takut dengan seberapa besar masalah yang akan ditimbulkan Xiaoping ketika dia bangun. Bangunkan dia, perintah Kougao. Dengan cipratan air, salah satu bandit Winchester telah mengambil seember air dan menuangkannya ke wajah Xiaoping. Air dingin segera membangunkan Xiaoping. Fiuh! 445 Xiaoping menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan lingkungan sekitar dan menemukan bahwa semua bandit yang hadir adalah master bela diri. Yang terkuat di antara mereka adalah master bela diri lapis keempat. Berkumpulnya begitu banyak master bela diri pasti akan mengejutkan banyak orang. Kekuatan semacam ini cukup untuk membunuh seorang master bela diri pemula puluhan kali lipat. Anak nakal Kougao menatap Xiaoping dan tersenyum sinis. Saya adalah bos dari bandit pengejar angin yang ingin Anda temukan. Saya dengar Anda ingin membunuh kami bandit pengejar angin dan menggunakan kami sebagai batu loncatan untuk membuat nama Anda terkenal. Beraninya kamu melakukan hal bodoh seperti itu di Western Wilderness City. Pernahkah kamu memikirkan bagaimana kamu akan mati? Aura pembunuh yang mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya dan menghancurkannya, mencoba mematahkan keberanian Xiaoping. Bos, apa yang kamu tanyakan? Bandit pengejar angin di samping berteriak. Untuk playboy seperti dia yang melebih-lebihkan dirinya sendiri, potong dulu tangannya, lalu potong kakinya, lalu cungkil matanya. Biarkan dia merasakan sakitnya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Dia mengungkapkan ekspresi garang. Benar, benar. Seorang bocah nakal ingin membunuh kita bandit pengejar angin. Dia sedang mendekati kematian. Jika kita tidak membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, playboy manapun pasti ingin mengambil kepala kita untuk membuat dirinya terkenal. Jika ini terus berlanjut, kita akan terus-menerus diganggu oleh para playboy ini. Apakah kita masih bisa merampok dan menjalankan misi perampokan secara normal? Jika kita tidak membunuh beberapa dari mereka, para playboy ini tidak akan takut. Mereka akan mengira kita adalah orang yang penurut. Sekelompok bandit pengejar angin berteriak. Semuanya sangat ganas, ingin membuat hidup Xiaoping lebih buruk daripada kematian. Aku mengerti. Kalian adalah bandit pengejar angin. Xiaoping berdiri, rantai di tubuhnya bergetar. Saya ingat pernah menginap di kamar presidensial di Starlight Hotel sebelumnya, tapi saya ditangkap oleh kalian dan dibawa ke sini tidak lama kemudian. Tidak banyak orang yang bisa mengetahui keberadaanku secara akurat. Mungkinkah geng impoten telah menjualku? Matanya berkedip, menebak orang yang menjualnya. Bodoh sekali. Kou Gao mencibir. Karena kamu juga seorang tahanan, tidak ada masalah untuk memberitahumu. Geng impoten adalah mitra terbesar kami bandit pengejar angin. Kami memperdagangkan miliaran koin federal setiap tahun. Kami sudah berada di pihak yang sama. Tapi sebenarnya kamu dengan bodohnya mencari geng impoten untuk diajak bekerja sama. Bukankah itu meminta kulit harimau? Jika mereka tidak mengkhianati Anda, apakah mereka akan mengkhianati kita, mitra terbesar mereka? Singkatnya, kamu akan berharap kamu mati hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dia mengepalkan tangannya, dan aura pembunuh terpancar dari tubuhnya. Bos, apa yang ingin kukatakan? Seorang pria botak di sampingnya berteriak, bagaimana kita bisa membiarkan orang pemarah seperti dia mengambil nyawa kita para bandit Winchester? Kita akan mematahkan kakinya untuk melampiaskan amarah kita. Dengan suara swash, dia memegang tongkat besar di tangannya dan menghantamkannya ke kaki siaping dengan kekuatan besar, seperti auman beruang. Jika dia terkena tongkat besar ini, tulang kakinya akan hancur berkeping-keping. Bahkan dengan teknologi medis saat ini, akan sangat sulit baginya untuk pulih sepenuhnya. Ingin membunuhku, Anda sedang mendekati kematian. Dengan ledakan, siaping, yang awalnya seperti domba, tiba-tiba mengeluarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah dia tiba-tiba berubah menjadi binatang ganas kuno. Tubuhnya segera mengeluarkan api merah yang menakutkan, dan bayangan samar gagak emas neraka muncul di belakangnya. Cahaya besar menerangi sekeliling, bersinar seperti matahari. Suara mendesing gelombang-gelombang. Segera, rantai baja yang awalnya diikatkan ke tubuh siaping meleleh di bawah nyala api merah, berubah menjadi sejumlah besar besi cair. Mendesis gelombang-gelombang. Asap tebal dalam jumlah besar juga mengepul dari tanah, seolah-olah besi cair telah terkorosi oleh besi cair berwarna merah. Lubang muncul di tanah, dan rantai di tubuh siaping meleleh. Ah ah ah. Bandit Winchester yang botak tertangkap basah dan langsung terkena cahaya besar dari tubuh siaping. Matanya dibutakan oleh cahaya, dan darah mengalir dari matanya. Dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Siaping meninju dan mengedarkan skill itu ke tubuhnya. Sebuah kekuatan yang kuat meletus dari dalam tubuhnya seperti banjir, menghantam kepala pria botak itu. Dong. Segera, kepala pria botak itu meledak seperti semangka. Ini, ini. Bandit Winchester di sampingnya tercengang. Mereka melihat lelaki botak itu hanya tersisa mayat tanpa kepala, berdiri diam di tempat. Darah menetes dari mayat itu, dan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Pria botak ini adalah master bela diri dari surga pertama. Seharusnya mudah baginya menghadapi bocah manja ini. Tapi sekarang, serangan pemuda itu telah meledakkan kepala pria botak itu, dan dia membunuhnya dengan satu pukulan. Dia sangat ganas. Pemuda ini. Mata pemimpin bandit Winchester, Kougao, mau tidak mau menyempit. Pada saat ini, dia benar-benar menatap Siaping, dan dia merasa tubuh pemuda itu dipenuhi aura yang mengancam. Mungkin pemuda ini bukanlah bocah manja yang mereka bayangkan, melainkan seekor serigala lapar berbulu domba. Apa menurutmu dengan menangkapku dan membawaku ke tempat ini? Kamu akan mampu mengalahkanku. Tanpa Anda sadari, belalang sembah mengintai jangkrik tanpa menyadari keberadaan Oriole di belakangnya. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan pakaiannya berkibar meskipun tidak ada angin. Kalian semua ingin membunuhku, tapi aku juga ingin membunuh kalian semua sekaligus. Kalian semua berpikir bahwa kalian cukup kuat untuk menangkapku, tetapi jika aku tidak berpura-pura bekerja sama, bagaimana mungkin kalian para pengecut bahkan menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku. Aku akan berterus terang. Hari ini, kalian bandit Winchester yang jahat, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Pada saat ini, dia akhirnya mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, tidak lagi menyembunyikan apapun. Berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, pemuda ini berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Kali ini, kita benar-benar tertipu, salah satu bandit Winchester tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak sambil melihat ke arah Siaping ketakutan. Sialan, bocah manja ini sebenarnya adalah seorang ahli. Dia pasti telah mencapai alam master bela diri. Sialan, dia sengaja berpura-pura bahwa dia bukan tandingan kita, dan berpura-pura bahwa kita telah menangkapnya. Sebenarnya, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menemukan sarang kita. Ini terlalu tercelah. Apa yang perlu ditakutkan? Tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanyalah satu orang. Dua tinju bukanlah tandingan empat tangan. Saya tidak percaya pemuda ini memiliki tiga kepala dan enam lengan. Semuanya, serang bersama. Dalam waktu beberapa saat, kita akan mengalahkannya. Itu benar, bocah manja tidak perlu takut. Ini adalah sarang bandit Winchester. Dia tidak punya hak untuk berperilaku kejam di sini. Banyak bandit Winchester mulai berteriak. Selama mereka bekerja sama, membunuh Siaping akan menjadi hal yang mudah. Ku bilang, kalian semua akan mati hari ini. Kalian semua akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. 446 Gemuru Gelombang Gelombang Pada saat ini, api di tubuh Siaping segera meledak. Seluruh tubuhnya seperti orang yang terbakar, terbakar di udara, dan suhu di sekitarnya meningkat tajam. Bandit pengejar angin di sekitarnya semuanya terkejut, merasakan suhu panas, seolah-olah mereka berada di dalam tungku, seolah-olah tubuh mereka akan terbakar oleh api jika mereka mendekat. Sial, Qigong macam apa ini? Bagaimana hal itu bisa begitu menakutkan? Kita tidak bisa membiarkan dia melanjutkan, kalau tidak kita akan mati. Serang, serang bersama, bunuh anak ini dalam sekejap. Banyak bandit pengejar angin berteriak satu demi satu, mereka langsung mengoperasikan Qigong, teknik angin astral mereka, aliran udara di sekitarnya melonjak dengan ganas, sepenuhnya di bawah kendali mereka. Mereka semua mengembangkan metode kultivasi yang sama, setelah mencapai alam master bela diri, mereka dapat mengontrol aliran udara sesuka hati, sehingga kecepatan mereka sangat cepat, datang dan pergi seperti angin, dan kekuatan serangan mereka kuat. Bahkan karena mereka semua mengolah metode kultivasi yang sama, ketika mereka berkumpul, itu seperti pemahaman diam-diam, puluhan orang bergandengan tangan, ancaman teror yang tak terbayangkan. Wuss! Pada saat ini, puluhan bandit pengejar angin menyerang pada saat yang sama, mengkondensasi Qigong menjadi sebuah bilah, udara di sekitarnya bergetar, esensi sejati terkondensasi, sebenarnya terkondensasi menjadi sepotong bila angin. Membunuh! Bandit pengejar angin berteriak dengan marah. Lusinan ratusan bila angin meledak pada saat bersamaan, memotong udara, bergetar dengan frekuensi tinggi, menyerang tubuh Xiaoping, ingin merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian. Kekuatan bila angin seperti itu sangat menakutkan, setara dengan pedang harta karun yang dapat memotong besi seperti lumpur, membombardir baja, dapat dengan mudah dipotong menjadi dua, tidak dapat dihancurkan. Teknik perlindungan tubuh utara gelap Xiaoping mengoperasikan teknik di tubuhnya, mengambil langkah maju, tangannya segera membentuk lingkaran kosong, segera perisai energi transparan langsung mengelilingi tubuhnya, dengan erat. Bang-bang-bang! Dalam sekejap, ratusan bila angin menyerang pada saat yang sama, membombardir perisai energi dengan ganas, memotong dengan liar, mencoba memotong perisai energi menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi perisai energi mengalir seperti air, terus-menerus melemahkan energi bila angin ini, tidak peduli bagaimana bandit pengejar angin ini mendesak esensi sejati, mereka tidak dapat menerobos. Mundur! Mata Xiaoping mengungkapkan cahaya dingin, tangannya berubah menjadi lingkaran, dan tembakan telapak tangan, teknik perlindungan tubuh Dark North di tubuh berlari, seolah-olah ada kunpeng yang tersembunyi di dalamnya. Peta rute sirkulasi Qigong ini, cahaya redup dari esensi sejati, samar-samar memancarkan aura misterius, mencapai tingkat ketiga seni pertahanan tubuh utara gelap, teknik ini menjadi lebih kuat. Bas gelombang-gelombang! Pada saat ini, cincin energi yang menutupi tubuh Xiaoping menghasilkan getaran yang aneh. Bila angin yang awalnya tertanam di penghalang energi langsung bergetar, dan terlempar oleh kekuatan tirani, kembali di sepanjang jalan. Ledakan! Bandit Winchester tertangkap basah. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa serangan kekuatan penuh mereka tidak hanya gagal menyebabkan kerusakan pada Xiaoping, tetapi juga akan dipantulkan kembali pada mereka. Ah! Segera, beberapa bandit Winchester tidak dapat mengelak tepat waktu. Mereka dibiarkan terbuka lebar, dan bila angin yang kuat terbang kembali, langsung membelah tubuh mereka menjadi dua. Dengan benturan, darah mereka menyembur keluar seperti air mancur, dan mayat mereka jatuh ke tanah. Sayatannya halus, dan mata mereka terbuka lebar. Mereka meninggal dengan penuh keluhan. Meskipun sebagian besar bandit Winchester menghindari serangan fatal ini, mereka juga terluka oleh bila angin tersebut. Ada yang dadanya dirobek, ada yang lengannya dipotong, ada yang kakinya dipotong, ada yang telinganya dipotong, dan ada pula yang rambutnya dicukur. Banyak bandit Winchester yang kesakitan hingga mereka berguling-guling di tanah dan berteriak. Pergi ke neraka. Siaping meninju, dan esensi sebenarnya di tubuhnya melonjak keluar. Energi seperti lava meledak, dan nyala api yang mengerikan mengembun di tinjunya dan meledak dalam sekejap. Mengaum. Dia merasakan sel neraka emas gagak di tubuhnya bergetar, dan sepertinya ada burung dewa yang mengaum di kehampaan, dengan cepat mengembun menjadi api merah tua yang menakutkan. Bahkan nyala api ini berubah menjadi burung gagak emas kecil, yang mengepakkan sayapnya dan terbang ke segala arah. Bandit Winchester itu tidak dapat melarikan diri sama sekali, dan banyak dari mereka yang terkena. Segera, bandit Winchester itu dibakar hingga hangus, seperti api sejati samadhi. Tidak mungkin untuk memadamkannya, dan semua sel di tubuh mereka terbakar. Dalam beberapa tarikan napas, lebih dari selusin bandit Winchester telah terbakar habis, hanya menyisakan tumpukan debu hitam dan jeritan tak berujung. Perasaan ini. Siaping merasa pukulan ini sepertinya memperdalam pemahamannya tentang garis keturunan Hell Golden Crow. Bahkan jiwanya terguncang, dan kekuatan pikirannya meningkat. Pada saat ini, dengan keras, sel neraka emas gagak kedua akhirnya terbangun, dan segera berubah menjadi sejumlah besar energi sumber kehidupan, yang diintegrasikan ke dalam esensi sejati dalam dantiannya. Sampai jumpa. Energi ini terlalu kuat, dan esensi sebenarnya seperti lautan yang mengamuk. Meridian ke-14 dan ke-15 di tubuhnya semuanya rusak, dan kekuatannya meningkat. Menarik. Siaping mengepalkan tangannya, dan kekuatan pikirannya mengendalikan sekeliling. Burung gagak emas kecil yang dibentuk oleh api di sekelilingnya tampak hidup saat ini, seolah-olah mereka memiliki kecerdasan. Selama dia menginginkannya, burung gagak emas kecil akan segera mengepalkan sayapnya dan menyerang musuh dalam serangan bunuh diri. Begitu apinya meledak, bahkan master bela diri lapis ketiga pun akan terbunuh dalam sekejap. Kekuatannya tidak terbatas. Jika ada ribuan burung gagak emas kecil, kekuatannya tidak terbayangkan. Tidak kurang dari seribu peluru kendali akan meledak. Pada saat ini, kekuatannya benar-benar mendapat peningkatan besar. Monster, dia monster. Celana sutra macam apa yang kamu bicarakan. Dia adalah dewa kematian. Api seperti itu, dan seni energi seperti itu. Dia pastinya adalah keturunan seorang raja. Sial, kenapa seseorang dari klan raja datang mencari masalah dengan kami bandit Winchester? Siapa itu? Siapa yang begitu bodoh hingga menculik momok ini? Bagaimana cara ini memberantas momok? Ini jelas mengundang dewa penyakit sampar. Ini mengundang serigala ke dalam rumah. Melihat bagaimana siaping membunuh 20 rekan mereka hanya dalam beberapa saat, bandit Winchester yang tersisa ketakutan. Mereka merasa seolah dewa kematian akan turun ke atas mereka. Beberapa saat yang lalu, mereka mengira Yangki tidak lebih dari seorang celana sutra yang hanya tahu cara menyombongkan diri. Tanpa klan yang mendukungnya, dan tanpa dewa cahaya, dia bukanlah ancaman sama sekali. Dia hanyalah seekor ikan di talenan, menunggu untuk disembeli. Tapi bagaimana mereka bisa menebak bahwa Yangki sendiri adalah iblis? Bahkan rantai besi pun tidak mampu menahannya. Sekarang, seluruh bandit Winchester berada di ambang kehancuran. 447. Sialan, sialan. Melihat begitu banyak temannya yang mati, pemimpin bandit pengejar angin, Kougao, tidak tahan lagi. Ekspresinya berubah seram saat dia menatap siaping. Aku benar-benar salah menilaimu. Tetapi kamu telah membunuh begitu banyak temanku. Kamu harus mati. Kamu harus mati. Teknik bela diri kerajaan, teknik pedang angin hantu. Dengan ledakan, Kougao menghunus pedangnya dan menebas siaping. Intisari-intisari dari master bela diri lapis keempat meledak dari tubuhnya, mengguncang seluruh desa. Dia mengacungkan pedangnya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah menjadi pusat angin puting beliung. Arus udara yang tak terhitung jumlahnya dikendalikan oleh kekuatannya dan berkumpul di ujung pedang. Dalam sekejap mata, aliran udara yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi pedang kecilki. Mereka tidak bisa dihancurkan. Secara tidak jelas, tangisan roh jahat terdengar di udara. Orang-orang di samping bisa melihat gumpalan aura hitam keluar dari tubuh Kougao. Itu sangat jahat, mengerikan, dan keji. Begitu orang biasa melakukan kontak dengannya, bahkan kekuatan mental mereka pun akan terkontaminasi. Tanah terpotong oleh bila angin dan segera hancur. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan pecahan batu beterbangan ke segala arah seperti sarang laba-laba, tersebar padat ke segala arah. Suara gertakan terdengar. Mata siaping menunjukkan sinar dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan meninju. Telapak tangan Buddha yang tak tergoyahkan. Telapak tangan ini jauh lebih kuat daripada saat dia berada di alam murid bela diri. Esensi klasik terkondensasi menjadi telapak tangan emas besar. Sepertinya itu terbuat dari emas dan sangat berat. Garis-garis di telapak tangan emas tampak sangat jelas saat ini. Setiap baris berisi jejak kekuatan Buddha dan memancarkan gelombang bahasa Sansekerta Buddha. Cincin api merah tua bahkan muncul di sekitar telapak tangan emas. Kekuatan suci dan kekuatan jahat saling terkait, seperti perpaduan kekuatan Buddha dan kekuatan iblis. Isinya kekuatan yang tak tertandingi. Sial, kekuatan macam apa ini? Kou Gao terkejut. Dia jelas merupakan ahli master bela diri lapis keempat. Lawannya paling banyak adalah master bela diri lapis kedua. Dalam hal dunia bela diri dan esensi intisari, dia harusnya lebih kuat. Namun, serangan telapak tangan ini mengandung kekuatan mental yang tak tertahankan. Itu jatuh seperti gelombang pasang, menyebabkan jiwanya mengalami halusinasi yang mengerikan. Ia merasa lawannya bukanlah manusia melainkan penguasa neraka. Itu membawa kekuatan penghakiman dan ingin mengirimnya ke lapisan neraka ke-18 untuk menderita selamanya. Dong! Dengan tamparan telapak tangannya, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya di depannya langsung terkoyak, menghancurkan bila angin inci demi inci. Bahkan pedang besar di tangan bandit pun terguncang menjadi tumpukan besi tua oleh kekuatan tirani ini. Ah! Kou Gao mengeluarkan pekikan yang mengerikan. Seluruh tubuhnya terlempar oleh kekuatan ini, dalam sekejap, dia terlempar sejauh puluhan meter sebelum menabrak tembok gunung di kejauhan. Segera, cetakan telapak tangan besar dengan diameter lebih dari 10 meter muncul di dinding gunung yang besar. Api membakar bebatuan di sekitarnya, mengubahnya menjadi lava dalam jumlah besar. Begitu saja, Kou Gao terbanting ke dinding gunung seperti seekor lalat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Organ dalamnya terluka parah, dan kekuatan tempurnya berkurang lebih dari setengahnya. Tidak mungkin. Bandit Winchester yang tersisa ketakutan. Awalnya, mereka mengira bos mereka akan mampu menghadapi bocah sombong ini. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka bahkan tidak akan bisa menandingi satu gerakan pun dari bocah ini. Hanya dengan satu telapak tangan, Xiao Chen menghantamkan bos mereka, Kou Gao, ke dinding seperti nyamuk. Jika bukan karena kekuatan hidup yang kuat dari seorang master bela diri dan ketangguhan tulangnya, dia pasti sudah lama dihancurkan sampai mati. Dapat dikatakan bahwa kekuatan semacam ini sangat menakutkan. Ketika bandit Winchester di sekitarnya merasakan aura Xiaoping, mereka semua gemetar ketakutan. Aura semacam ini seperti dewa iblis. Tak satupun dari mereka yang cocok untuk bocah ini. Dengan bunyi celepuk, seorang pria botak segera berlutut di tanah menuju Xiaoping. Dia menangis dengan sedihnya dan memohon belas kasihan, Pahlawan, tolong selamatkan kami. Tolong selamatkan nyawa kami yang rendahan. Sebenarnya kami tidak ingin menjadi bandit. Kami dipaksa oleh dunia ini. Tidak kusangka aku dulunya adalah warga negara yang baik yang tahu tempatku dan teliti dalam pekerjaanku. Namun, bosku, yang bajingan, memukuli dan memarahiku setiap hari. Dia memperlakukanku seperti anjing dan dengan jahat memotong gajiku. Yang lebih buruk lagi adalah dia merayu istriku dan menjadikanku suami yang istrinya tidak setia. Jadi, dalam keadaan marah, pada malam yang gelap dan berangin, saya membunuh pasangan yang bersina itu. Itulah mengapa saya tidak punya pilihan selain melarikan diri dan menjadi bandit. Alasan mengapa saya berkeliling merampok kelompok pedagang adalah untuk mencari nafkah. Kami pada dasarnya adalah orang baik, orang baik. Jika Anda dapat mengampuni nyawa kami, kami pasti akan tahu tempat kami dan tidak akan pernah melakukan hal buruk lagi. Dia terus-menerus melakukan kautau hingga keningnya berdarah. Dia tampak sangat menyedihkan, berharap Xiaoping akan menyelamatkan nyawanya yang rendahan. Bang! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiaoping menamparnya. Kekuatan tirani meledak, langsung menghancurkan kepala pria botak itu hingga berkeping-keping. Organ dalamnya juga hancur. Api yang mengerikan menelan tubuh pria botak itu dalam sekejap. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jenazah pria botak itu terbakar menjadi abu. F. Chuck, apakah kamu masih manusia? Salah satu bandit Winchester berteriak, tidakkah kamu melihat betapa menyedihkannya dia? Dia dipukuli, dimarahi, dan bahkan dihianati. Dia tidak punya pilihan selain menjadi bandit. Kamu bahkan tidak berniat mendengarkannya dan baru saja membunuhnya dengan tamparan. Apakah Anda masih memiliki hati nurani? Wajah bandit Winchester di sekitarnya berubah menjadi hijau. Mereka mengira bocah nakal ini adalah seorang pelajar dan memiliki hati nurani. Mungkin dia akan bersimpati pada mereka. Selama dia mengucapkan kata-kata pahit, dia akan bisa hidup. Paling tidak, dia akan ragu-ragu di dalam hatinya. Hal ini akan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, beberapa siswa yang memiliki rasa keadilan akan melakukan itu. Tapi siapa sangka bajingan ini berdarah dingin dan tidak berperasaan? Dia bahkan tidak berniat mendengarkan mereka dan hanya membunuh pria botak itu dengan tamparan. Itu bersih dan rapi. Dia bahkan lebih kejam dari mereka. Orang bisa membayangkan kalau penampilan bodohnya di Western Wilderness City jelas merupakan sebuah akting. Akting seperti ini sudah cukup untuk menyabet gelar aktor terbaik. Apa hubungannya denganku? Siaping memandangi abu di tanah dan berkata, saya tidak peduli keluhan apa yang Anda miliki. Saya baru saja menerima misi untuk membunuh Anda. Itu saja. Jika kamu punya keluhan dan tidak bahagia, pergilah mengadu ke Hades. Itu tugasnya. Pria botak ini memiliki kehidupan yang tragis dan meninggal secara tidak adil. Tapi apakah mereka yang dibunuh oleh bandit Winchester di Aniaya? Apakah mereka layak mendapat simpati? Hanya karena dia memiliki kehidupan yang menyedihkan, semua yang dia lakukan adalah benar dan semua yang dia katakan adalah benar. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana bisa ada logika seperti itu di dunia ini? Dia tidak peduli siapa yang benar dan siapa yang salah. Mereka yang menghalangi jalannya harus mati. Itu saja. Bajingan ini. 448. Baiklah, kalian semua, lanjutkanlah. Mata Siaping bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengedarkan Yuan sejati di tubuhnya dan seketika, nyala api besar muncul di sekitarnya, memenuhi ruang di sekitarnya. Hanya dalam beberapa saat, ruangan menjadi sangat panas. Satu demi satu, apinya terbang keluar dan mendarat di tubuh bandit pengejar angin di sekitarnya. Dengan suara keras, bandit pengejar angin tidak mampu menahan diri dan langsung terkena kobaran api. Segera, tubuh mereka terbakar oleh api. Hanya dalam beberapa saat, semuanya terbakar menjadi abu. Monster Sialan. Setelah membunuh lebih dari selusin bandit pengejar angin dalam sekejap, bandit pengejar angin yang tersisa semuanya sangat ketakutan. Hati mereka dipenuhi dengan banyak udara dingin. Qigong lawan mereka terlalu menakutkan. Metode biasa tidak akan mampu menahannya. Jika anak ini ingin membunuh mereka, itu hanya masalah waktu. Jika kamu ingin kami mati, kamu bisa mati dulu. Tiba-tiba, raungan marah terdengar dari jauh. Kou Gao, yang semula terbaring di dinding gunung, tidak bisa bergerak, tiba-tiba merangkak keluar dari lubang batu. Tubuhnya berlumuran darah dalam jumlah besar. Dia menatap siaping dengan ekspresi galak. Dia mendekati dinding dan menekankan tangannya pada batu yang menonjol. Dengan keras, dia menekan dengan kuat, dan segera, suara retakan terdengar. Sudah berakhir, bos telah mengaktifkan tombol penghancur diri di sini. Melihat hal ini, kelompok bandit pengejar angin langsung putus asa. Mereka tahu bahwa Kou Gao bukan tandingan siaping, jadi mereka ingin menggunakan mekanisme di sini untuk membunuhnya. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Saat ini, langit-langit segera terbelah, dan batu-batu besar berjatuhan dari langit. Masing-masing setinggi manusia dan beratnya lebih dari 100 ton. Mereka jatuh dari langit seperti meteor yang jatuh ke tanah, membawa kekuatan yang menakutkan. Dengan begitu banyak batu yang berjatuhan, bahkan seorang master bela diri pun akan hancur menjadi pasta daging. Kou Gao dan yang lainnya sepertinya bersiap untuk ini. Mereka menuju ke sebuah lubang yang tiba-tiba terbelah di depan mereka dan segera terjun ke dalamnya. Segera, mereka menghilang dari Aula. Namun, bandit pengejar angin lainnya tidak dapat tiba tepat waktu. Batu-batu besar berjatuhan dan menghantam tubuh mereka. Seketika, mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, seperti babi yang disembeli. Dengan beberapa poni, mereka dihancurkan menjadi pasta daging, kehilangan semua tanda kehidupan. Seni pedang empat musim, hujan musim semi yang terus-menerus. Siaping mulai bergerak dalam sekejap. Dia menggenggam kinya menjadi pedang, dan pedang ki yang agung langsung meledak, mengembun menjadi sejumlah besar garis pedang ki, seperti garis hujan musim semi. Aliran pedang ki terjalin seperti laba-laba yang menjalin jaring, membentuk jaring pedang ki besar yang langsung meledak ke arah batu di atas. Dengan ledakan, batu besar yang jatuh dari langit dihancurkan oleh pedang ki yang kuat. Itu terpecah menjadi beberapa bagian dan tersebar ke segala arah. Pada saat yang sama, dia menggunakan seni energinya, menyebabkan nyala api muncul yang membakar puing-puing yang jatuh ke tanah menjadi lava cair. Suara mendesis terdengar saat asap membubung ke udara. Saat ini, semua batu jatuh dari langit. Selain area tempat siaping berada, area lainnya ditutupi oleh batu-batu besar. Tidak ada kesenjangan sama sekali. Bandit Winchester yang tidak melarikan diri tepat waktu dihancurkan menjadi pasta daging oleh bebatuan ini. Jangan pernah berpikir untuk lari. Siaping melayangkan pukulan ke pintu masuk terowongan bawah tanah. Dengan dentuman yang keras, beberapa batu di depannya langsung pecah hingga menimbulkan lubang yang sangat besar. Segera, sebuah lubang gelap muncul di depannya, memancarkan cahaya redup. Tidak ada yang tahu ke mana tujuannya. Dengan suara mendesing, tanpa berkata apa-apa, dia menggunakan kunpeng steps untuk mengontrol aliran udara. Seluruh tubuhnya seperti burung besar, sangat cepat, dan dia segera mengejar Bandit Winchester. Terowongan itu terus memanjang. Tampaknya telah dilubangi oleh Bandit Winchester. Dinding batu di sekelilingnya dilengkapi dengan lampu listrik yang memancarkan cahaya redup. Dalam beberapa nafas, Siaping menyusul Bandit Winchester yang melarikan diri. Tidak mungkin, bocah itu tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Begitu banyak batu yang jatuh, bagaimana bocah ini tidak mati? Apakah dia memiliki kulit tembaga dan tulang besi? Apakah kamu bercanda? Apakah dia benar-benar monster? Lari? Kita tidak bisa tinggal di sini, kita akan mati jika melakukannya. Siapa itu? Orang bodoh mana yang mengundang Serigala masuk ke dalam rumah? Dia benar-benar menarik monster ini ke tempat kita. Dia ingin membunuh kita semua. Sekarang kita semua sudah selesai. Bagaimana anak nakal ini menjadi anak manja? Bagaimana dia bisa menjadi idiot? Dia jelas seorang pembunuh, seratus kali lebih kejam dari kami Bandit Winchester yang membunuh orang seperti lalat. Beberapa Bandit Winchester segera menyadari bahwa Xia Ping sedang mengejar mereka. Mereka sangat ketakutan. Jika jebakan semacam ini pun tidak bisa membunuh bocah manja ini, lalu bagaimana mereka bisa membunuh monster ini? Mereka benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan Xia Ping, dan melarikan diri kekejauhan. Adapun pemimpin Bandit Winchester, Kougao, wajahnya pucat pasi. Dia berlari menyelamatkan nyawanya, berharap orang tuanya bisa memberinya lebih banyak kaki. Gaya ketiga miriat bis-fis, telapak tangan beruang yang membelah. Xia Ping menamparkan telapak tangannya, seperti beruang ganas yang keluar dari pegunungan. Telapak tangan Zen Yuan yang menakutkan runtuh, menembus udara dan bergetar ribuan kali. Udara di sekitarnya sepertinya dipenuhi merkuri. Bang, bang, bang. Lapisan pelindung Zen Ki milik Bandit Winchester segera dihancurkan oleh kekuatan tirani ini. Kekuatan mengerikan melewati tubuh mereka, dan dalam sekejap, organ dalam mereka hancur. Engah, semuanya memuntahkan banyak darah dan jatuh ke tanah, mati. Bahkan Kou Gao tidak bisa menahan kekuatan ini, dan terpesona. Jejak telapak tangan yang jelas terlihat di dadanya, dan dia jatuh ke tanah sambil muntah darah. Lepaskan aku. Melihat Xia Ping mendekat, Kou Gao berteriak, selama kamu mengampuni hidupku, aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Aku adalah pemimpin Bandit Winchester, dan aku telah berlari liar di sekitar kota West Wastelen untuk waktu yang lama. Dari 10 tahun, saya telah melakukan segala macam perbuatan jahat, dan saya telah merampok harta yang tak terhitung jumlahnya. Selama kamu mengampuni hidupku, semua harta yang kumiliki akan menjadi milikmu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Xia Ping menamparkan dengan telapak tangannya. Ledakan, tengkorak Kou Gao hancur berkeping-keping, dan dia mati di tempat. Darah dalam jumlah besar mengalir dari mata, mulut, hidung, dan telinganya, menimbulkan suara tetesan. Matanya terbuka lebar, dipenuhi ketakutan dan kengganan. Sebelum dia meninggal, dia tidak menyangka Xia Ping akan sekejam ini. Dia bahkan tidak menunggu sampai dia menyelesaikan kalimatnya sebelum membunuhnya dengan satu telapak tangan. Jika bocah ini ragu-ragu sedetik pun, dia mungkin bisa hidup. Hmm, sangat kejam. Xia Ping menyipitkan matanya. Dia melihat Kou Gao sedang memegang remote control di tangan kanannya, dan sepertinya dia hanya perlu menekannya dengan ringan untuk mengaktifkan mekanisme terowongan ini. Tapi sayang sekali, dia tidak memberi Kou Gao waktu untuk bereaksi, dan langsung membunuhnya dengan satu telapak tangan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan mekanismenya, dan mati di tempat. Di ujung terowongan terdapat pintu besi tebal yang terbuat dari paduan titanium. Tingginya 5 meter dan sangat berat. Bahkan ratusan ton bahan peledak tidak akan mampu meledakkannya. Kunci berteknologi tinggi dipasang di samping. Tampaknya memerlukan verifikasi sidik jari dan retina untuk membukanya. Xia Ping mengambil mayat pemimpin pemburu angin, Kou Gao, dan meletakkannya di depan pintu besi untuk verifikasi. Segera, suara mekanis terdengar dari pintu besi. Verifikasi retina berhasil. Verifikasi sidik jari berhasil. Master Kou Gao mengonfirmasi. Buka pintunya sekarang. Dengan bunyi bip, pintu perlahan terbuka, memperlihatkan bagian dalamnya. Itu adalah ruangan batu yang besar. Namun, ruangan batu ini penuh dengan harta karun. Sejumlah besar ramuan dan ramuan ditempatkan di sisi kiri, sejumlah besar senjata ditempatkan di sisi kanan, dan beberapa panduan seni bela diri ditempatkan di rak buku di depan. Bahkan ada peti kayu merah yang berisi emas, perak, dan harta lainnya. Perkiraan kasarnya adalah bahwa harta karun ini bernilai setidaknya 40 hingga 50 miliar koin federal. Terlebih lagi, para pemburu angin ini telah menghabiskan banyak uang dan sumber daya untuk meningkatkan budidaya seni bela diri mereka dan bertahan selama lebih dari 10 tahun. Namun meski begitu, masih banyak yang tersisa di perbendaharaan. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekayaan bandit Winchester ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bandit biasa. Cek cek, ini pasti kekayaan seumur hidup dari bandit pengejar angin ini. Mereka menjarah selama lebih dari 10 tahun. Selain itu, mereka adalah master bela diri. Hasil panen mereka bahkan lebih mengejutkan, seru siaping dengan kagum, matanya berbinar. Jika dia menjual semua harta ini, dia pasti akan menjadi kaya dalam semalam. Bahkan seorang master bela diri puncak akan membutuhkan banyak waktu untuk mendapatkan puluhan miliar koin federal. Sesungguhnya manusia tidak akan kaya tanpa rejeki nomplok, dan seekor kuda tidak akan menjadi gemuk tanpa rumput di malam hari. Tidak mungkin, ini adalah pil spiritual kayu. Siaping melangkah maju dan segera melihat botol pil spiritual kayu ditempatkan di dalam kotak kayu. Nilainya setidaknya beberapa miliar koin federal. Bahkan bagi seorang ahli bela diri, pil spiritual kayu mempunyai efek yang besar karena mengandung energi kayu yang sangat murni. Sangat bermanfaat bagi tubuh manusia dan dapat memperkuat energi sumber kehidupan. Ini pil teratai salju. Mereka sebenarnya punya pil yang sangat berharga. Siaping menoleh. Selain pil spiritual kayu, ia juga menemukan pil berharga lainnya, pil teratai salju. Bahan utama pil ini konon adalah teratai salju berumur seribu tahun yang tumbuh di gunung setinggi 10 ribu meter. Ramuan roh jenis ini mengandung energi murni dan sangat berharga. Nilainya bahkan lebih tinggi dari buah yin yang sangat besar. Mengonsumsi pil teratai salju dapat menghemat waktu kultivasi seorang master bela diri selama satu tahun. Dapat dikatakan bahwa pil ini hanyalah pil suci bagi seorang master bela diri. Namun, sebenarnya ada 13 ramuan tersebut. Kemungkinan besar bos para bandit, Kougao, telah menghabiskan banyak uang untuk membelinya untuk budidayanya sendiri, tetapi dia belum punya waktu untuk menggunakannya. Namun, pil obat yang berharga ini adalah miliknya sekarang. Hmm, apa ini? Setelah memeriksa semua pil, Siaping menoleh untuk melihat senjatanya. Kebanyakan senjata dingin, tapi ada juga senjata laser, granat, dan senjata panas lainnya. Awalnya, tidak ada yang aneh dengan hal itu. Namun, ia menemukan sebuah kotak hitam panjang yang sepertinya diikat dengan rantai besi. Dari dalam kotak, aura jahat keluar. Dia bahkan memasang segel pada kotak itu, melarang siapapun mendekati dan menyentuhnya. Tentu saja, Siaping tidak peduli dengan peringatan ini. Dengan sebuah tamparan, dia segera menghancurkan rantai besi itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kotak hitamnya pun hancur berkeping-keping. Segera, sesuatu keluar dari kotak hitam itu. Itu adalah tombak. Tombak hitam. Mata siaping tertuju pada tombak hitam itu. Ada pola aneh yang terukir di atasnya. Sepertinya monster aneh dan jahat muncul dari tombak. Mereka tampak hidup dan hidup, seolah-olah mereka akan segera keluar dari tombak. Suara mendesing gelombang-gelombang. Pada saat ini, tombaknya mulai bergetar, dan sejumlah besar aura jahat hitam menyembur keluar. Itu benar-benar berubah menjadi banyak tengkorak dengan ekspresi ganas. Mereka dengan ganas menerkam siaping, mencoba melahapnya. Samar-samar, sepertinya ada gejolak spiritual yang aneh di udara. Fluktuasi spiritual ini mengandung rasa jahat dan kacau, yang dapat merusak jiwa manusia. Pada saat ini, roh siaping diserang. Dia sepertinya jatuh ke dalam ilusi. Dia dikelilingi oleh setan yang tak terhitung jumlahnya. Setan-setan ini dengan ganasnya menggigit dan melahap jiwanya. Dia jatuh dalam keputus asaan. Kamu mendekati kematian. Saat ini, siaping merasa hidupnya dalam bahaya. Aura di tubuhnya segera beroperasi. Kedua sel neraka gagak emas meraung dan mengeluarkan tangisan yang menggemparkan. Bang-bang-bang. Gelombang suara bergetar, dan aura hitam segera terguncang oleh gelombang suara yang menakutkan. Setan-setan ini sepertinya telah menghadapi musuh alami mereka. Mereka semua berteriak ngeri dan ketakutan. Aura hitam dengan cepat mundur dan menyusut kembali menjadi tombak hitam. Menyaring. Siaping melangkah maju dan meraih tombak hitam itu. Namun, tombak hitam itu bergetar hebat, meronta dan mencoba melepaskan diri dari tangannya. Dia mengoperasikan spiritual aether di tubuhnya dan meresapinya. tombak, mengeluarkan suara berderak. Namun, yang mengejutkan Siaping adalah bahkan di bawah suhu setinggi itu, tombaknya sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Tampaknya suhu seperti ini tidak dapat melelehkan material semacam ini. Pada saat yang sama, dia meresapinya dengan kekuatan spiritualnya dan meninggalkan tanda spiritual di dalamnya. Setelah beberapa saat, tombak hitam itu dimurnikan. Tampaknya telah berhenti berjuang dan akhirnya mengakui Siaping sebagai tuannya. Ia tidak lagi menolak seperti sebelumnya. Senjata berharga. Ini adalah senjata berharga. Namanya tombak neraka. Siaping mencengkeram tombaknya dengan erat. Dia bisa merasakan tombak itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Begitu meledak, ia akan mampu menembus segalanya. Namun, tombak neraka ini juga sangat berbahaya. Isinya kekuatan gelap, jahat, dan kacau. Jika seseorang berani menyentuh tombak neraka ini, mereka akan langsung terkikis oleh kekuatan spiritual di dalamnya. Seiring waktu, mereka akan menjadi monster haus darah yang hanya tahu cara membunuh. Bandit pengejar angin juga mengetahui hal ini. Mereka mungkin mengalami banyak kecelakaan di masa lalu. Oleh karena itu, mereka menyegel tombak hitam ini dan tidak pernah menggunakannya lagi. Mereka juga sangat takut dengan tombak ini. Mereka menyebutnya tombak kutukan. Kalau tidak, jika kou gao bisa menggunakan tombak neraka ini, mustahil baginya untuk membunuh kou gao. Namun, meskipun tombak neraka sangat berbahaya, itu hanya untuk orang biasa. 450. Aku ingin tahu kekuatan apa yang dimilikinya. Siaping mengepalkan tombaknya dan memasukkan esensi sejati ke dalam tubuhnya ke dalamnya. Tombak itu segera bergetar, dan garis-garis aneh dan jahat di atasnya muncul, dan terdengar teriakan hantu dan dewa di kehampaan. Gumpalan aura hitam melili tombak, memancarkan bau jahat, melahap, korosi, dan sebagainya. Seniman bela diri biasa akan merasa ketakutan jika melihat pemandangan ini. Bahkan ada kekuatan spiritual aneh yang mencoba menyerang jiwa Siaping melalui tombak. Namun, esensi sejati dalam tubuh gagak emas dipenuhi dengan aura suci, sepenuhnya menekan dan bahkan menghilangkan kekuatan ini. Dong! Dia dengan lembut menusupkan tombaknya ke depan, dan dinding di sebelahnya langsung tertusuk seperti tahu. Aura hitam muncul, dan dindingnya meleleh seperti es dan salju, menimbulkan suara benturan. Segera, sebuah lubang dengan diameter 2 atau 3 meter muncul di dinding, dan puing-puingnya jatuh ke tanah, berubah menjadi bubuk dan pasir hisap dalam sekejap. Ini sangat kuat, mata Siaping berkedip, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari tombak ini. Ia tidak terkalahkan, dan jika digerakkan dengan seluruh kekuatannya, ia mungkin bahkan bisa menembus kulit terluar pesawat luar angkasa. Bahkan kekuatan spiritualnya meninggalkan bekas spiritual pada tombak ini. Selama jaraknya dalam 1 kilometer, dia bisa mengendalikan tombak ini sesuka hati. Bahkan jika benda itu meninggalkan sisinya, dia bisa memanggilnya kembali. Dengan senjata pembunuh yang hebat ini, dia bisa menghadapi lebih banyak orang kuat dan menjadi tak terkalahkan. Tetapi ada begitu banyak harta karun di sini, bagaimana saya bisa mengambilnya. Siaping melihat harta karun di sekitar perbendaharaan dan sedikit malu. Lagi pula, ada terlalu banyak harta karun di sini, dan itu tak ternilai harganya. Bagaimanapun, harta karun ini bernilai setidaknya puluhan miliar koin federal saat dijual. Dengan uang ini, dia tidak tahu berapa banyak sumber daya budidaya yang bisa dia beli. Dia ingin mengambil semuanya, tetapi masalahnya adalah cincin spasialnya hanya 100 meter kubik, dan tidak mungkin untuk menyimpan semua harta karun ini. Dia hanya bisa membuang sebagian saja. Masalahnya adalah tidak peduli bagian mana itu, itu sangat berharga, dan dia enggan meninggalkannya di sini. Jika tidak ada cara lain, mungkin dia hanya bisa datang ke sarang Winchester ini beberapa kali, seperti semut berpindah rumah, dan mengambil harta karun tersebut satu per satu. Tapi itu akan memakan waktu terlalu lama. Pada saat ini, suara sistem keluar, Tuan rumah, ini bukan masalah. Selama Tuan rumah bersedia mengeluarkan kebencian, ruang penyimpanan cincin spasial dapat segera diperluas. Apa? Mendengar ini, mata Siaping berbinar. Dia langsung bertanya, berapa luasnya? 100 ribu poin kebencian dapat diperluas sebanyak 100 meter kubik, dan 1 juta poin kebencian dapat diperluas sebanyak 1000 meter kubik. Semakin banyak poin kebencian yang Anda keluarkan, semakin banyak ruang yang dapat Anda perluas. Sistem menjawab, betapa mahalnya. Siaping menghirup udara dingin. Dia menghabiskan begitu banyak kebencian, tapi itu hanya untuk memperluas ruang penyimpanan. Tapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, itu sepadan. Bagaimanapun, ini adalah peningkatan ruang secara permanen. Jika dia mendapatkan lebih banyak harta di masa depan, maka ruang penyimpanan yang besar akan sangat membantu. Ini bisa dianggap sebagai investasi jangka panjang. Yah, belanjakan 2 juta poin kebencian untuk berkembang menjadi 2000 meter kubik. Siaping berpikir sejenak dan segera mengambil keputusan. Sistem menjawab, ya, Tuan rumah. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Segera, Siaping merasakan di space ring miliknya terus berkembang. Panjang, lebar, dan tingginya bertambah dengan cepat, perlahan-lahan menjadi seukuran dua rumah biasa. Itu bisa menampung lebih banyak barang. Dan dia juga memiliki lebih dari 4 juta poin kebencian yang tersisa pada dirinya. Hmm, tunggu, sepertinya ada udara di dalam space ring ini. Siaping tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi ketika dia dipromosikan ke alam master bela diri, kekuatan spiritualnya menjadi lebih agung dan sensitif. Dia segera menyadari bahwa cincin luar angkasa ini sepertinya terhubung dengan dunia luar, terus-menerus menelan dan menghembuskan energi spiritual, bertukar udara dengan dunia luar, dan menghasilkan sirkulasi udara. Jika ada udara, bukankah berarti cincin luar angkasa ini dapat menampung makhluk hidup? Memikirkan hal ini, Siaping tidak bisa menahan kegembiraannya. Jika space ring dapat menampung makhluk hidup, maka itu akan lebih berguna dari yang dia kira. Saat ini, sistem berkata, Hos benar, cincin luar angkasa ini memang dapat menyimpan makhluk hidup. Jika volumenya cukup besar, ada kemungkinan berkembang menjadi dunia kecil di masa depan. Luar biasa! Mata Siaping berbinar, itu layak menjadi harta yang ditukarkan dari sistem. Walaupun mahal, tapi tetap worth it. Jika dia bisa terus memperluas ruang ini, mungkin dia bisa membawa dunia kecil bersamanya di masa depan. Itu akan sangat menakutkan. Dengan suara mendesing, dia menggerakkan pikirannya dan sosoknya berkedip. Detik berikutnya, dia muncul di ruang space ring, dan cincin itu jatuh ke tanah dengan suara dentang. Benar saja, itu bisa menyimpan makhluk hidup. Siaping tetap berada di space ring. Dia bernapas perlahan dan merasakannya mirip dengan dunia nyata, dikelilingi oleh energi spiritual yang kaya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh sekelilingnya dan menemukan ada penghalang ruang transparan, yang sangat keras. Diperkirakan kekuatan bom nuklir pun tidak dapat menembus penghalang ruang angkasa ini. Hah! Aku bahkan bisa mengendalikan space ring ini. Hati Siaping bergerak, dan kekuatan spiritualnya menembus ke dalam space ring, dan segera menjalankan kekuatan inti space ring. Dengan suara mendesing, space ring benar-benar naik ke udara, melepaskan diri dari gravitasi, dan dibawah kendali pikiran Siaping, perlahan-lahan bergerak maju, berdengung. Namun kecepatannya sangat lambat, hampir sama dengan kecepatan merangkak penyu. Kekuatan spiritualku masih terlalu lemah. Jika lebih kuat, aku mungkin bisa mengendalikan cincin luar angkasa ini untuk terbang cepat, dan bahkan mematahkan kecepatan suara. Siaping meremas tinjunya. Jika sedikit lebih cepat, maka jika dia masuk dan keluar dari tempat berbahaya di masa depan, dia bisa bersembunyi di space ring, dan kemudian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikannya, sehingga dia bisa masuk dan keluar dari banyak tempat berbahaya tanpa khawatir tentang keselamatannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa harta karun semacam itu memiliki kegunaan magis yang tak ada habisnya, dan menghabiskan 2 juta poin kebencian untuk mengembangkannya pasti bernilai uang. Bangun gelombang-gelombang. Dengan ruang yang cukup, Siaping tidak pelit, dan segera memindahkan semua barang di rumah harta ke dalam space ring, menumpuknya satu per satu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memindahkan semua barang di rumah harta karun, dan bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Jika Kou Gao dan para pemburu angin lainnya masih hidup, mereka pasti akan marah. Mereka telah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun untuk mengumpulkan harta karun tersebut, tetapi sekarang semuanya diambil oleh Siaping, tidak meninggalkan apapun. Ini hanyalah membuat gaun pengantin untuk orang lain. Yah, akhirnya selesai. Siaping sedikit tersenyum, nyaman. Namun, space ring miliknya hanya terisi setengahnya, tidak semuanya, namun meski begitu, itu setara dengan mengisi rumah dengan harta karun, dan jumlahnya sangat mencengangkan.